Intro Saudara dari hasil perhitungan BPBD Simelu, dampak kerugian akibat bencana kebakaran di kota Sinabang pada minggu kemarin mencapai 18 miliar rupiah. Selain itu saat ini 25 kepala keluarga korban kebakaran masih mengungsi di rumah saudaranya. Dampak dari bencana kebakaran yang terjadi di desa Sukajaya, Kecamatan Semelu Timur, Kabupaten Semelu pada minggu kemarin BPBD Simelu mencatat setidaknya terdapat sebanyak 23 unit bangunan ruku yang terbakar. Sementara 3 unit bangunan lainnya terpaksa dirobohkan guna mencegah melebarnya bangunan yang terbakar. Kepala Pelaksana BPBD Semelu Zulfatli mengungkapkan untuk jumlah kerugian dari dampak kebakaran yang melanda puluhan ruku mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Dampak dari bangunan yang hangus terbakar sebanyak 23 unit ruku, 3 unit bangunan rusak berat yang dirobohkan untuk mengantisipasi meluasnya bangunan yang terbakar. Untuk estimasi sementara kerusakan dan kerugian itu sebesar lebih kurang 18 miliar 313 juta 750 ribu rupiah. Sedangkan untuk jumlah dampak bencana yang hangus terbakar hasil kerja kemarin bersama Pak Kades dan tim itu jumlah unit rumah yang hangus terbakar sebanyak 23 unit ruku. Kemudian 3 unit rusak berat akibat dirusakkan untuk mengantisipasi agar api tidak menjelah ke lokasi yang lain dan 2 unit rusak ringan. Ada pun dampak korban bencana kebakar tersebut berjumlah 25 kakak dengan 87 jiwa. Selain itu saat ini tercatat sebanyak 25 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran dan sebagian besar korban kebakaran yang terdampak memilih mengungsi sementara waktu di tempat saudara mereka. Terima kasih telah menonton!